Hai, karena banyaknya permintaan untuk membahas soal tes leksikopetensi teknis P3K, khususnya soal bahasa Inggris atau tes reading, maka pada video ini saya akan memberikan tips dan cara agar kamu bisa menjawab soal-soal tes P3K tersebut. Mudah-mudahan kamu bisa lolos tes leksikopetensi teknis P3K. Baik, materi yang akan kita bahas ini adalah kisisi-kisisi soal tes leksikopetensi teknis bahasa Inggris P3K untuk guru, dan kita akan membahas satu reading text yang diambil dari Jakarta POS, karena soal-soal VES P3K ini memang beberapa diambil dari Jakarta POS. Untuk soal ini kamu bisa download di deskripsi video ini, di mana kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu soal PDF-nya. Setelah kamu kerjakan, kamu bisa kembali untuk menonton video pembahasannya di video ini. Baik, kita mulai. Baik, untuk teks ini kita akan menemukan beberapa paragraf, seperti halnya teks reading yang muncul pada soal P3K. Kita mulai pembahasan untuk nomor satu ya. Untuk soal nomor satu ini, kita bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah main idea. Nah, seperti video-video pembahasan reading lainnya pada channel saya ini, kamu bisa menemukan cara menjawab soal main idea, dan salah satu caranya adalah dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf. Nah, untuk soal P3K ini memang kita bisa menerapkan strategi menjawab soal yang sama. Jadi, kita coba lihat kalimat pertama tiap paragraf pada teks tentang Arundal Kaso ini. Baik, bisa kita lihat bahwa di kalimat pertama, paragraf pertama ini, dibicarakan tentang Arundal and its castle story. Seperti itu. Yang dimulai, started in 1068 atau 1068. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata kunci yang dipakai adalah story, lalu keterangan waktunya di masa lampau ya. Kita juga bisa melihat dari penggunaan kata kerjanya seperti started, yaitu past simple verb, yang menunjukkan bahwa ini adalah tentang Arundal, tentang istananya, lalu ceritanya yang terjadi di masa lampau. Seperti halnya kita menjawab soal-soal media idea, kita perlu temukan benang merah antar paragrafnya dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Nah, di kalimat pertama, paragraf kedua, kita bisa menemukan salah satu benang merah yang tadi saya cekukan, yaitu penggunaan kata history. Story and history kurang lebih berkaitan ya. Dan history itu juga berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. History tentang apa di sini? Nah, seperti yang disebutkan di paragraf pertama pun, sebenarnya paragraf kedua ini juga masih membicarakan tentang Arundal and its castle. Kalau kita lihat di paragraf ini, kita temukan juga kata Arundal and its castle, jadi benang merahnya masih menyebutkan atau menjelaskan tentang sejarah atau cerita Arundal and its castle. Nah, kita terus telusuri kalimat pertama tiap paragrafnya. Kita lihat di sini ada penggunaan Arundal and its castle juga. Jadi, itu adalah salah satu kata yang sering muncul sampai saat ini, sampai paragraf ketiga. Dan itu adalah benang merah dari ketiga paragraf ini tentang Arundal and its castle. Dan kita lihat di paragraf selanjutnya. From 15 to 17 centuries. Nah, terjadi di abad ke-15 dan ke-17 katanya. Tentang apa? Tentang Arundal and its castle. Dan kalau kita lihat keterangan waktunya pun memang berkaitan dengan history dan juga dengan story atau keterangan waktu 1068. Kita teruskan lagi ke paragraf setelahnya. Di sini kita bisa menemukan ada tentang cerita The Ambitious Third Duke, ya. Sekali lagi, di sini ada penjelasan yang terdiri di masa lampau. events that were depicted. Jadi, kalau saya terdiri makan, ini artinya event atau kejadian yang tercermin, ya, atau diceritakan dalam showtime series The Two Doors. Seperti itu. Sekali lagi, benang merahnya adalah tentang kejadian di masa lampau yang masih berkaitan dengan Arundal Castle. Di sini pun kita bisa melihat salah satu kejadian yang terjadi di Arundal Castle. Di paragraf selanjutnya. Dan di paragraf terakhir, kita bisa melihat ada main palace. Palace itu mengacu ke Arundal Castle juga. Seperti itu. Dan kalau kita lihat keseluruhan kalimat pertama di tiap paragraf tersebut, kurang lebih kita bisa menyebutkan bahwa seks ini berbicara tentang Arundal, lebih khususnya Arundal Castle, dan tentang sejarah atau kejadian di masa lampau. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah cara untuk menjawab soal main idea. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D. The history of Arundal Castle karena di tiap kalimat pertama, di tiap paragraf tersebut, muncul keterkaitan informasi tentang Arundal Castle dan sejarahnya. Seperti itu, ya. Dan begitulah cara menjawab soal main idea questions. Kalau kamu menonton kide-kide pembahasan reading saya sebelumnya, kamu akan tahu bahwa cara menjawab soal reading itu adalah pertama dengan melihat kata kunci yang ada dalam soalnya dulu. Jadi, kalau kamu menemukan kata-kata seperti main idea, topik, subject, title, primarily concerned, dan kata-kata lainnya yang kamu bisa lihat di salah satu video pembahasan tentang main idea questions, itu cara menjawabnya seperti tadi, dengan hanya membaca kalimat pertama di tiap paragraf, dan mengambil kesimpulan dari kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Oke. Lanjut ke soal nomor dua, ya. Baik, di soal nomor dua ini, kata kuncinya itu adalah according to. Jadi, kalau kamu menemukan kata-kata seperti according to, stated, indicates, mentions, atau true dalam soalnya, maka cara menjawabnya adalah untuk menemukan kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal, lalu lihat pada kalimat sebelum dan setelahnya, biasanya kita akan menemukan jawabannya. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor dua ini, kita bisa melihat bahwa frasa yang perlu dicari adalah William the Conqueror. Jadi, kita perlu mencari ke text-nya William Conqueror ada bagian mana, dan coba temukan di kalimat sebelum atau setelahnya, khususnya kalimat setelahnya, biasanya akan bisa ditemukan jawabannya. Oke. Dan, kita bisa menemukan di sini ada frasa William the Conqueror. Seperti itu ya. Lanjutkan saja membacanya sampai ke paling belakang. Coba kita paham ya. William the Conqueror permitted his follower Roger de Montgomery the first earl of Arundel to build the castle after the king awarded him Sussex and other countries. Jadi, di sini kata-kata yang muncul itu adalah katanya si William the Conqueror ini mengijinkan and he permitted his follower Roger de Montgomery. Oke. Kita bisa menemukan kata Montgomery di sini. Lalu, dia menginjarkan si Montgomery ini untuk membangun to build the castle after the king rewarded him with Sussex and other countries. Untuk membangun istana dan setelah raja tersebut menganukerahkannya tempat ini ya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya coba kita lihat pilihan jawabannya. Apakah memiliki kata-kata yang sama seperti kalimat setelah William the Conqueror ini seperti itu atau kata-kata yang memiliki makna yang sama? Nah, di sini di soal ini kita bisa menemukan bahwa kata-kata Montgomery itu yang sering menulis. Jadi, kemungkinan besar soalnya ini menanyakan tentang apa sih yang William the Conqueror tersebut minta dari si Montgomery ini. Nah, kalau di teksnya tadi kita bisa menemukan bahwa dia itu memberikan izin kepada Montgomery untuk membuat atau untuk membangun Arundel Kessels ya. Kalau kita lihat dari penjelasan di atas tadi. Karena itu jawabannya adalah A. kata Permission itu sama dengan Permitted yang ada di dalam teks. Lalu pernyataan ini juga sama maknanya dengan yang tadi kita baca dalam teksnya. Nah, di sini kita bisa lihat Permitted di sini itu sama dengan Permission. Lalu di sini ada kata to build untuk membangun. Membangun apa? The Castle. Dan The Castle ini mengacu pada Arundel Castle. seperti itu. Oke? Jadi, begitu untuk cara menjawab soal nomor 2 atau disebut dengan Stated Detail Questions. Jadi, kalau kamu menemukan kata-kata ini dalam soalnya begitu cara menjawabnya. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Kata kuncinya adalah Stated. Oke, nomor 2 seperti yang saya jelaskan tadi kata stated ini termasuk ke dalam soal yang sama seperti yang kita bahas tadi pada nomor 2. Lalu kita temukan nih apa yang ditanyakan dalam soal ini. Yang ditanyakan adalah tentang Anne Boleyn dan Catherine Howard. Kita temukan Anne Boleyn dan Catherine Howard itu ada di mana. Lalu kita coba baca kalimat setelahnya. Karena paling sering memang jawabannya itu terletak di kalimat setelahnya. lalu kita coba temukan makna yang sama dengan pilihan jawabannya. Oke, kita temukan dulu Anne Boleyn dan Catherine Howard dalam teks. Lalu kita coba lihat dan coba simpulkan jawabannya. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa Anne Boleyn itu dijelaskan di paragraf ke empat kalau tidak salah paragraf ke lima dan di sini kita bisa mengetahui cerita tentang Anne Boleyn dan Catherine Howard ini. Di sini diceritakan bahwa the ambitious third Duke engineered the marriages of his nieces. Jadi si Duke ini katanya yang ambisius mengatur pernikahan Anne Boleyn dan Catherine Howard kepada sang raja katanya. The two ini mengacu ke Catherine Howard dan Anne Boleyn were also the most unfortunate katanya. Jadi sangat disayangkan. Atau the most unfortunate of Henry's six wife. Katanya istri Henry yang paling tidak beruntung. Kenapa? Karena keduanya as both were beheaded di penggal untuk pengkhianatan di Tower of London. Jadi kesimpulannya kedua baik Anne Boleyn dan Catherine Howard ini ternyata di ini ya di penggal kepalanya seperti itu. Jadi kesimpulannya mereka sudah mati pada saat itu. Kalau kita lihat pilihan jawabannya yang mendekati dengan di penggal itu jawabannya D. Karena di penggal otomatis mereka akan meninggal dan mereka meninggal karena mereka berkhianat di Tower of London. Seperti itu. So that's how you answer number three. Let's proceed to the next number number four. Untuk nomor empat ini untuk nomor empat ini ini adalah nomor yang paling sulit untuk dijawab karena ketika kamu menemukan kata invert atau kata implied atau most likely probably dan kata-kata lainnya yang bisa kamu tonton mungkin di salah satu video saya tentang soal implied detail maka ini adalah soal yang paling sulit kenapa? Karena kita harus mengambil kesimpulan sendiri karena jawabannya itu secara eksplisit maaf secara implisit dijelaskan dalam teks dan kita harus bisa membuat kesimpulan sendiri seperti itu jadi yang ditanyakan disini adalah tentang Arendelle Castle Arendelle Castle itu gimana sih katanya nah ini kan memang perlu dicari satu persatu ya kata tentang Arendelle Castle jawabannya seperti biasa akan ada di kalimat setelah terasa Arendelle Castle atau sebelumnya namun tantangannya adalah kita harus membuat kesimpulan sendiri tentang Arendelle Castle tersebut seperti itu nah disini ada beberapa pilihan jawaban seperti Arendelle Castle is highly prohibited the public can visit Arendelle Castle it is also known as the window castle it was owned by King William it was destroyed nah saran saya sebenarnya kalau kamu menemukan soal invert atau implied detail question ini bisa kamu lewat terlebih dahulu bisa dikerjakan dulu soal-soal yang lainnya dalam teks yang sama ya baru kembali lagi ke soal ini karena dengan mengajarkan soal-soal yang lainnya terlebih dahulu kamu sudah bisa memahami kurang lebih teksnya secara umum seperti itu jadi akan lebih memudahkan kamu untuk menjawab soal implied detail question ini nah untuk soal nomor 4 ini kalau kita lihat teksnya disini ada pernyataan bahwa Arendelle Castle is also open to the public disini ada kata Arendelle yang ditanyakan ada soal lalu ada pernyataan bahwa katanya terbuka untuk publik atau terbuka untuk masyarakat umum nah itulah jawabannya sebenarnya karena secara tersira si Arendelle Castle ini itu dapat dikunjungi oleh masyarakat umum itu kenapa jawabannya B the public can visit Arendelle Castle right let's proceed to number 5 untuk nomor 5 ini ini adalah soal kesakatan nah untuk menjawab soal ini sebenarnya cara yang paling aman memang membaca kalimatnya kata feared ini ada di baris ke 19 the howards were feared into the forefront of English history ada kata feared disini nah kamu bisa cek video saya tentang cara menjawab soal kosa kata tanpa membaca teks karena disana akan disajikan tabel-tabel word parts nah cara menjawab soal ini pun adalah dengan hanya melihat kata beer-nya saja dalam tabel tersebut yang kamu bisa lihat dan tonton dalam video saya tentang cara menjawab soal awful reading tanpa membaca teks fear itu artinya turn kata-kata lainnya pada tabel tersebut seperti kata soul itu artinya one jadi kalau kamu menemukan kata seperti beard yang dimulai dengan fear otomatis jawabannya adalah turn kalau kamu menemukan kata seperti solitary yang dimulai dengan word parts soul itu artinya satu atau one jadi pilih jawabannya artinya satu dan untuk soal nomor lima ini karena fear adalah turn maka jawabannya adalah D seperti itu right let's proceed to number six nomor six ini adalah soal yang paling sulit seperti nomor empat kata kuncinya implied yang ditanyakan adalah tentang Duke of Norfolk kita lihat dalam teks Duke of Norfolk only escape the death penalty jadi si Duke ini itu bisa melarikan diri atau terhindar dari hukuman mati karena si King Henry ini mati di malam sebelum eksekusinya seperti itu nah itu kenapa untuk nomor enam ini jawabannya adalah cek karena escape from the death penalty itu kan maknanya sama dengan hampir mati ya seperti itu ya jadi si Duke ini hampir mati untungnya raja yang memutuskan hukuman mati tersebut mati sebelum eksekusi dari Duke of Norfolk ini baik kita lanjutkan ke soal nomor tujuh untuk soal nomor tujuh ini kata kunci adalah tone what is the tone of the passage tone itu sebenarnya menanyakan tentang emosi penulis emosi penulis nah berarti kita harus mengetahui kecenderungan penulis ini dalam konteks emosinya itu mengarah kemana seperti itu nah sebenarnya ada beberapa kata yang sering muncul sebagai jawaban untuk soal tone ini yang kamu bisa lihat juga di salah satu pembahasan soal reading pada channel saya tentang tone of the passage atau cara menjawab soal Tophel untuk pemula dimana kamu bisa menemukan beberapa kata yang sering muncul sebagai jawaban dari soal tersebut nah sebenarnya untuk soal ini kesimpulannya adalah soal ini tone-nya adalah chronological karena diceritakan secara chronologis seperti itu dan memang selain kata chronological ada kata-kata lainnya yang biasanya sering muncul sebagai jawabannya salah satu seperti descriptive atau factual dan kata-kata lainnya yang bisa kamu tonton di salah satu video pembahasan reading yang bisa kamu temukan di channel ini oke kita lanjutkan ke soal nomor 8 nah untuk soal nomor 8 ini kalau kamu menemukan following this passage itu jawabannya terletak di kalimat terakhir paragraf terakhir bahwa katanya si descendant dari Thomas Howard ini katanya steered ya mengarahkan atau membalikan atau menjauhkan keluarganya ini dari politik ke seni di abad ke-17 seperti itu nah berarti itu kesimpulannya ya kalimat terakhir paragraf terakhir ini tentang bagaimana keluarganya tersebut dibelokkan arahnya dari politik ke seni oleh karena itu untuk nomor 9 ini jawabannya adalah alpha ya 17th Century Artworks at Arunel ya oke dimana memang fokusnya adalah tentang artworks yang ada di Arunel seperti itu baik untuk nomor 9 soal kosa kata scheduling in line 8 cara menjawab soal kosa kata selain dengan menggunakan tabel word parts kita juga bisa menjawab soal kosa kata itu dengan memperhatikan apakah ada kata-kata penghubung di dekat seperti kata or atau restatement atau examples such as ie dan lain sebagainya kamu juga bisa menonton cara menjawab soal kosa kata ini pada salah satu video pembahasan saya tentang cara menjawab soal kosa kata nah untuk menjawab soal nomor 9 ini kita perutamakan dulu scheduling itu bukan di baris 8 scheduling ini ada di baris 31 ya scheduling nah disini ada kata or nah kata setelahnya itu jawabannya sebenarnya jadi persuasion ini sama artinya dengan casual nah ya sudah pilih saja kata yang maknanya sama dengan persuasion atau yang sama persis dengan kata 10 dijawabannya delta kita lanjut ke soal nomor 10 soal kosa kata lagi kata heritage bukan di baris 7 kalau tidak salah bisa kita temukan di baris 8 disini kata heritage disini kata heritage juga berhubungan konteksnya dengan history jadi cari saja yang maknanya memang berhubungan dengan sejarah atau sesuatu yang dimasalah nah oleh karena itu jawaban untuk nomor 10 ini mengacu ke tradition karena tradition itu yang paling dekat dengan history yang tadi kita temukan kata tersebut di dekat kata heritage yang ada sebelum connector end atau conjunction end dan untuk nomor 11 mana dari pilihan jawaban berikut yang tidak benar tentang the third book perlu kita cari juga di dalam teksnya the third book itu dan kita coba cari mana yang tidak ada atau yang salah berdasarkan penjelasan dalam teksnya nah dari penjelasan di teksnya sebenarnya ada pembahasan tentang misisnya tadi dan tentang kata beheaded dan di pilihan B ini dia yang memenggal kepala dari kedua misisnya yang tadi kita sudah bahas disini were beheaded for treasons jadi Anne Boylan dan Catherine Howard ini dipenggal kepalanya tapi yang memenggal itu bukan the third book karena the third book ini bukan yang memenggal tapi yang mengatur pernikahannya jadi dari pembahasan paragraf tersebut kita bisa sebutkan bahwa pilihan B itu tidak benar oleh karena itu pilihan B yang kita pilih dan demikian pembahasan sebelah soal dari teks Arunel yang diambil dari Jakarta POS salah satu sumber yang banyak diambil untuk soal-soal soal tes P3K untuk bagian reading mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kamu bisa lulus tes seleksi kompetensi teknis bahasa Inggris P3K My name is Andrian and I'll see you around Bye-bye